Alhamdulillah Ustaz Titik 3, jadi saya berhenti dulu ya Alhamdulillah Apabila ada seorang suami Yang tidak mau beribadah Sementara istri sudah mengajak, apakah istri menanggung dosa Bolehkah membenci suami karena tidak mau beribadah Apakah berdosa Tanya Quran surah ke-24 Ayat ke-26 Kemudian Quran surah ke-16 Ayat ke-125 Sudah Quran surah ke-24 Ayat ke-26 Kemudian Quran surah ke-16 An-Nahl An-Nahl ayat ke-125 Sudah Kemudian Quran surah ke-4 An-Nisa lagi An-Nisa Ayat 34 Sampai 36 Posisi paling kiri Sebelah atas ke tengah Ayat 34 Sampai 36 Sudah Baik Sampai situ dulu Sekarang perhatikan Quran surah ke-24 An-Nur Ayat 26 Al-Khabisat Al-Khabisat Al-Khabisuna Al-Khabisat Al-Khabisat Al-Tanyibat Al-Tanyibin Al-Tanyibun Al-Tanyibat Pelan-pelan Buruk Itu akan berpasangan Dengan yang buruk lagi Baik Akan berpasangan Dengan yang baik lagi Itu fitrah hidup Begitu Bukan cuman Pasangan kehidupan Dalam sifat kita pun Begitu Kalau bapak ibu Suka bergaul Dengan yang tidak baik Sehingga muncul Kosa kata yang jelek Maka kosa kata yang jelek Ini akan menutup Yang baik-baik Sehingga ketika Akan bicara Sulit menemukan Kata-kata yang baik Karena lisannya Sudah terbiasa Berbuat yang kotor Berkata yang kotor Anda biasa melihat Yang baik-baik Maka mata kita Tidak akan terbiasa Melihat yang jelek Tidak akan terbiasa Nah kalau ibu orang baik Ibu akan dipasangkan Dengan yang baik-baik lagi Cuman tidak selamanya Perjalanan baik itu Akan terus berjalan dengan baik Akan ada ujian-ujian kehidupan Yang mungkin bisa merubah Perilaku itu Coba cek Barangkali saat pertama Menikah dalam kebaikan Alhamdulillah Mungkin baik Jalannya baik Atau sama-sama Ada yang kurang baik Tapi yang satu Memperbaiki diri Ini poinnya Bisa jadi Ini dua kemungkinan Yang pertama Dua-duanya baik Cuman ketika dalam perjalanan Ada godaan-godaan kehidupan Yang merubah Dia jadi tidak baik Atau sebaliknya Dua-duanya kurang dekat Dengan Allah Yang satu Mendapatkan bimbingan kebaikan Yang satu lagi Belum mendapatkan bimbingan itu Yang perlu dicatat Jika salah satu pasangan Sudah disampaikan oleh Allah Dengan pasangan yang lainnya Sebagai pasangan dalam hidupnya Pertama Allah sudah memberikan ujian